Hai guys, selamat datang kembali di channel Trixie Selamat datang lagi di channel Trixie Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel Trixie Kenalin aku Trixie Wilona Dan di kesempatan video kali ini Trixie bakalan kasih tutorial ke kalian semua About this look Wow Kenapa kok Trixie ngambil look yang ini Yang Trixie kasih nama Golden Pinkish Makeup Tutorial Karena menurut Trixie di tahun 2019 ini Bakalan trending about makeup yang Lebih ke arah metal Metal itu bukan metal Tapi metal itu lebih ke arah warna-warna yang metallic Terus lebih ke arah glossy Terus lebih ke arah warna eyeshadow nya Yang pink-pink kayak gitu Terus lebih Ada juga yang warnanya gold Jadi Trixie simpulkan Kurang lebih kayak gini Jadi Buat kalian yang penasaran dengan Gimana sih cara ngebuat look yang kayak gini Jangan di skip videonya Ditonton terus dari awal sampai akhir And Let's get started Nah Kali ini Sebagai alasnya Trixie mau pakai Revlon Photo Ready Perfecting Primer Nah Yang bentuknya kayak gini Ini Sebagai alas supaya makeup kita itu lebih tahan lama Dan juga Lebih keliatan flawless Jadi kita pakai Kita olesin ke seluruh wajah Oke Setelah itu kita masuk ke foundation Nah Foundation Foundation disini Aku bakalan pakai Revlon Color Stay Full Cover Foundation Yang bentuknya kayak gini Nah Disini aku bakalan campurin dua warna Karena Aku pengen Bener-bener yang warnanya Yang bener-bener Pas Sama kulit wajah aku Jadi Aku bakalan campur yang warna Nah Ivory Yang paling mudah Yang paling terang Sama Yang Nomor Natural Beige Yang 220 Jadi 110 Sama 220 Aku campurin Oke Ini Aku pakenya segini aja Udah cukup Karena ini coverage banget Dan kalian bisa build Covernya itu Sampai yang Cover yang kalian pingin Jadi aku Campur dulu di tangan aku Aku disini pakai beauty blender Karena aku Pengen kesan yang lebih ringan dan tidak Tebel gitu ya Jadi aku pakai beauty blender Nah foundation ini tuh Punya tingkat coverage Yang medium to high coverage Jadi Untuk kalian Yang pengen Foundation yang cover banget Ini tuh bisa banget Nah Kalian bisa coverage ini Foundation Dengan cara Kalian bisa build up Covernya Kalian bisa tambahin layernya Sampai Dengan tingkat cover yang kalian pingin Tingkatnya seberapa Kalian bisa tentuin sendiri Dan lagi Foundation ini tuh Dia Walaupun coverage nya itu Medium to high coverage Tenang aja karena dia tuh Enggak berat sama sekali Di wajah kita Jadi enteng banget Dan bisa tahan seharian loh Nah Ini setelah aku pakai foundation nya Look nya seperti ini Kalian bisa lihat Ini coverage banget Tapi bener-bener gak Kerasa kayak Berat banget Ini bener-bener ringan Teksturnya Nah Aku bakalan pakai bedak dari Revlon Yang Touch and Glow Extra Moisturizing Face Powder Yang bentuknya kayak gini Ini Ini Aku pakai Yang warna Creamy Peach Nomor 24 Nih Jadi Kali ini Aku mau pakai Si bedaknya ini Bersbo 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 Eh Sponge bekas yang tadi Aku udah pakai Untuk foundation Jadi aku tap-tap sedikit Aku kasih dikit-dikit Karena aku pengen kesannya Masih agak basah-basah Glowing gitu Aku ratain aja Seluruh wajah Oke Supaya hasilnya Lebih coverage Dan lebih halus lagi Atau Lebih flawless lagi Aku bakalan pakai Bedak padat Kali ini Aku pakai Yang Revlon Photo Ready Yang 2-Way Powder Foundation Yang bentuknya Seperti ini Dan Aku pakai Warna Nomor 20 Eh 140 Kalau udah Setelah itu Kita mau Pakai Bronzer Jadi aku Bakalan pakai Revlon Photo Ready Instasculpt Yang kayak gini Nah Aku pakai Warna yang Ini Warna yang Lebih terang dikit Untuk Contouring Untuk Ngeshading Frame Wajah aku Setelah itu Setelah itu Kita pakai Blush On Disini Aku pakai Blush On dari Revlon Yang Shade-nya Hot Pink Yang bentuknya Kayak gini Ini yang Hot Pink Nah Aku pilih yang Eh Nah Ini aku pakai Yang Hot Pink Warnanya Sebenernya Dari Revlon sendiri Itu banyak Pilihannya Untuk Blush On Ada yang Glowing Ada yang Matte Jadi Tergantung kalian sendiri Kalian pinginnya Yang lebih ke arah mana Kalau misalnya Kalian pingin yang Lebih glowing Kalian bisa pilih Yang Yang ada shimmernya Kalau misalnya Kalian pingin yang Matte Juga kalian bisa Pilih yang Matte Jadi terserah Banyak banget Pilihan warnanya Juga Ini aku Aplikasikan Juga di bawah Mata aku Supaya kesannya Itu Lebih Apa ya Lebih Demam-demam gitu ya Sedikit di Hidung Terus di ujung hidung Bagian bawah Ini Kayak orang pilek Hmm Jadi kayak orang pilek gitu ya Dan ini tuh Aku aplikasinya Menggunakan kuas Yang seperti ini Kuas Blush On Nah Setelah itu Aku bakalan pakai Apa hayo Highlighter Highlighter Disini aku pakai yang Revlon Photo Ready Galaxy Dream Yang nomor 003 Yang holographic Highlighting Palette Seperti ini Bentuknya Nah Kenapa aku kok pakai Si Highlighter ini Karena menurut aku Di look yang kali ini Apalagi trend 2019 Itu Bakalan glowing Yang lebih glowing lagi Daripada 2018 Jadi Buat kalian Siapa yang disana Enggak suka Glowing look Aku rasa kok Kayaknya Jarang banget ya Nah Di dalam palet ini Kalian bisa dapat Empat warna yang cantik-cantik ini Jadi Warna-warna yang ada di palet ini Itu Dia tuh warnanya Kilap-kilap Prismatic gitu Yang Kalau kalian tahu Itu mirip Kayak warnanya Mutiara Kayak gitu Yang kilap-kilapnya Kayak mutiara Aku tinggal campurin Semua aja Kayak gini Terus aku pakai Di daerah Yang aku mau Kelihatan tonjolin Kelihatan tonjolin Ya Kayak sebelum-sebelumnya Si Di daerah Wow Wow Hey Ini sih Gila parah Si Eee Hahaha Ini Terus Di daerah Hidung Biar keliatan Lebih mancung Wow Wow Ini sih Wow Obe Obe Kalau udah Kalian bisa lihat Looknya kayak gini Nah Sekarang Kita Masuk ke area mata Nah Disini Aku bakalan pakai Revlon Eyebrow Pencil Yang warnanya dark brown Nomor 02 Untuknya kayak gini Rapiin dulu Menggunakan kuasnya Aku rapiin alis-alis Dulu-bulunya dulu Lalu setelah itu Aku bakalan bingkai Frame alis aku Menggunakan pensil Aku buat frame dulu Kayak gini Nah Karena udah seperti ini Kita pakai lagi Kuasnya Buat Ngebaurin Alis yang Kita udah isi Supaya hasilnya Lebih natural Nah Oke Next step Kita beralih ke eyeshadow Disini Aku bakalan pakai Yang warna gold Pink Gitu-gitu Warnanya Jadi Pertama kali Aku bakalan pakai Warna yang gold Ini aku pakai dari Revlon Color Stay Yang Brezen Desin Volte Yang nomor 520 Yang bentuknya kayak gini So Aku bakalan pakai Warna yang ini Warna yang ini Yang gold Bronze Kayak gini Aku kasih di area Crease mata aku Aku ambil ini Revlon Matte Balm Yang warnanya pink Lalu kita tumpukin Kita set Dengan warna yang pink Disini aku pakai Warna blush on Yang tadi aku udah pakai Ini yang Hot Pink Nomor 002 Untuk nge-set si Area ujung luar mata Oke Next step Aku bakalan pakai Yang Revlon Ultra HD Matte Lip Color Color yang metallic Warna Nomor 690 HD Gleam Yang kayak gini Bentuknya Oke Kayak gini Lalu aku set lagi Tapi kali ini aku bakalan set Pakai warna Yang ini Yang ini Kalau udah Aku mau pakai yang Highlighter yang tadi Aku pakai Yang warna ungu Sama ini Dua ini Jadinya kayak gini Oke Kalau udah kayak gini Dan aku mau pakai Mascara Dari punyanya Revlon Yang Mega Multiplier Aku pakainya Di bulu mata atas Dan bulu mata bawah Dan sekarang Kita masuk Step Yang terakhir Yaitu Lipstick Nah disini Karena Triksy Pengen banget Bikin obre Tapi pengen juga Bikin warnanya yang metallic Jadi Triksy Bakalan ombre metallic Kayak gitu Jadi Triksy Bakalan pakai Dua warna ini Ini yang keluaran Revlon Ultra HD Matte Lip Color Yang baru Yaitu yang Metal Metallic Warnanya Dua ini Ini adalah Warna Yang satu 690 HD Gleam Yang satunya 700 HD Flare Triksy Bakalan Ini kan tegas banget Ya Garis-garis Tepinya bibir Jadi Triksy Bakalan Batuk 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 Engkong saya batuk Jadi aku bakalan Ini apa Tutupin dulu Cover dulu Tepi-tepi Bibir aku Dengan sponge Yang tadi udah ada Foundation nya Kalau kurang Kita bisa tambahin dikit aja Foundation nya Mana foundation ku? Oh nooo Nah terus kita pakai Yang warna yang paling muda dulu Yang Triksy pakai warna yang 690 HD Gleam Yang kayak gini And then Aku Pakai Dalemnya Bagian dalamnya itu Pakai yang nomor 700 HD Gleam Oke Kita pakai di area dalamnya Nah Oke Kalau udah kayak gini Triksy Eh The last step Kayaknya Triksy pengen nambahin Freckles-freckles kecil Di Area hidung sini So Kita coba aja Semoga berhasil Nah Udah jadi Kayak gini Jadi kisarannya Nah Gimana Hasil videonya Udah ditonton kan Gampang Dan Warnanya juga eye-catching banget Kalian juga bisa pakai ini Wearable banget Untuk Misalnya ke acara Sweet 17 Ke acara Party Ah Dan Buat kalian yang penasaran Produk yang Triksy pakai ini Bisa dibeli dimana aja Triksy bakalan kasih linknya disini Jangan lupa di cek Dan Triksy mau ucapin terima kasih Thank you so much Buat kalian yang udah nontonin video ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih juga Thank you so much Buat Revlon Yang udah support This video Sekali lagi Jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Ayo Silahkan di subscribe Di like video ini Dan komen di bawah Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Atau Suggest Another video Triksy mau bikinin video Yang kayak gimana Dan Jangan lupa juga Untuk share Video ini Ke temen-temen kalian Yang lain Semoga Video ini Sekali lagi bermanfaat Buat kalian Yang mungkin Baru belajar makeup Atau pingin Belajar makeup Dan Segini dulu aja Dari Triksy I will see you on my next one Bye-bye Bye 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 Bye